Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mimi Perih JOS Itulah ini teman-teman kita bakal ngebahas tentang hero Mimi Perih yang super sexy Mimi Perih ya ada halnya ya Mimi Perih Dia sedang dalam keadaan perih Kita langsung lihat aja gimana buildnya Dan ini build full dmg dan blast dmg Jadi ini gak ada slow-slowan Jadi kita manfaatin dmg dia yang ngepok-ngepok yang sakit banget Yang bahkan bisa menembus Jiwa dan raga Dengan biji ketumbarnya Jadi yang pertama kita bakal bikin boomstick Yang kedua kita bakal bikin enchanted kicks Bootsnya yang dmg Yang ketiga adalah hikediadem Yang keempat adalah prayer blessing Supaya dia gak usah pulang kan Lifesteennya gede Yang kelima itu kita ganti aja Yang kelima 0 staff dulu aja Dan yang terakhir adalah holy of holies Kita liat apakah build seperti ini efektif Ini build yang kayaknya bakal efektif banget Di 10 menit pertama Karena dmgnya bakal imaging banget Bahkan archer musuh 2-3 hit udah mati Dan gak bakal bisa dikejar sama assassin Karena skill 3 nya itu gila banget Muspiknya Kalo karena skill 3 Pasifnya kan aktif tuh Muspiknya nama 35% 30% Dan itu gak bisa dikejar Gila gila Dan untuk arkananya Kita bakal pake seperti ini Ini yang dipake edge gaming temen-temen Karena saya suka banget sekarang pake mana sipon Kita pakenya yang pertama magic power dan magic pierce Yang sini kita pakenya magic power dan mana sipon Kalo punya mana sipon juga bagus Yang terakhir saya pakenya Physical defense dan mana sipon Tapi kalo gak punya Kalian bisa pake magic power dan magic pierce Dan itu keren banget Keren banget Oke Itu temen-temen untuk buildnya Kita langsung liat aja Untuk talentnya Kita pakenya flicker temen-temen Supaya gak gampang dikejar Jadi untuk buildnya Talent dan arkananya Kita langsung liat aja Gimana Aksinya Cinta kita Mimi pake perih Di belakang Let's go Oke temen-temen Kita sudah mulai Kita naikin skill 1 dulu Dan beli phoenix tier Ini dia Itu wajib Kenapa temen-temen Karena itu baik banget ya Untuk Pertumbuhan biji ketumbarnya Mimi perih Karena dia butuh Biji ketumbar yang membesar Supaya Bisa menggoda musuh Menjadi lebih Menikmati Biji ketumbarnya Oh gitu bang Kita liat map temen-temen Kita berjagian tengah Kayaknya violetnya Ungutan Tapi gak mungkin ya Violet ungutan Tapi ada nakrot Gak aja dia Kayaknya dia bakal meet Kita bantuin aja Kita nyapa-nyapa dikit lah ISP nya Kita bener temen-temen Kita yang mau nyuri Ungutan musuh temen-temen Karena ini Demi kesehatan Usa dan bangsa Ma'erot dan abangnya Abang adik Kompak kan Abangnya Nakrot adiknya Kalian gak percaya sama saya Ini udah saya buktikan Ini ngapain Coba alisnya Matiin cok Matiin kopla Oh dia ada heal Oke mati 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 Gak bisa gak bisa Gak bisa Saya cicil cicil ya Mundur ya temen-temen Gak apa-apa Kita kehilangan satu wave Tapi kita dapet kill Dan dapet buff merah Gak apa-apa gak masalah Kita gak dapet wave Yang atas temen-temen Gak dapet satu kali wave Oh gitu ya bang Yoi Temen kita lagi perang nih Ayo kita bantuin Kita bantuin lagi Kita kalo jadi lagi gini Kita bantuin orang perang aja Oke dapet satu lagi Kayaknya nice Jadi kenapa kita bantuin perang Karena kita itu Bisa ngebantuin Kita gak usah kaya banget Gak apa-apa Yang penting kita bikin musuhnya miskin Gila prinsipnya bagus ya Gak senang liat orang kaya ya Ya intinya itu Code of the day-nya adalah Susah liat orang senang Ya Senang liat orang susah Itu wajar itu ya Jadi ada beberapa Itu prinsip kayak gini Ya gue gak perlu nilai gue bagus Yang penting nilainya Si kampret itu 0 Gila Cerdas banget prinsipnya ya Prinsip yang sangat Perlu ditiru sama Orang yang gak berguna ya Kita harus memiliki prinsip yang berbeda Temen-temen Prinsip yang berbeda apa Ini sambil main sambil ngajari orang ini Prinsipnya adalah Biarkanlah dia mau kaya Mau miskin kan Yang penting gue tetap Bisa memenuhi kebutuhan gue gitu loh Ya kan Kalo kaya bersyukur Kalo gak kaya Ya Jangan bersyukur Ngomong apa Tetap harus bersyukur bang Bukan gitu Bukan bersyukur maksudnya Jangan cepat puas gitu ya Jadi kita bisa berusaha Gila Motivator Mario Peler Eh salah ngomong Teler Bang lo tolonglah Jaga omongan lo bang Enggak Peler itu kan Apa namanya Apa namanya Tunggu Tunggu Oke oke Aman 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 Mereka mau perang Mau perang Mau perang gak Peler itu adalah Buah Bukan buah Apa namanya Peluru 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 senapan Coba lo Oh bukan bang Itu goblok Itu pelor Oh iya Itu pelor ya Maaf ya salah ngomongnya Mungkin peluru yang lain Tolong ya Kalian jangan tiru kata-kata tadi Itu gak bahaya untuk kesehatan Jiwa neraka kalian Kalian bakal Dipukuli orang-orang Bapak-bapak di sekitar ya Ngomong apa sih Soalnya ini kita kan main Kan mainnya mie peri Pasti ngomongnya kayak gitu dong Oh gak usah main alibi Lubang parah Lubang parah Jadi apa yang masukin Biji ketumbar Dulu saya gak tau Biji ketumbar apa Terus saya search google ya Sekarang saya sudah menguasai Biji ketumbar adalah Biji yang dihasilkan Oleh mie peri Dan Bentuknya kecil-kecil Dan sering dijadiin Bumum makanan Itu ya sebabnya Banyak orang yang tergoda Dengan mie peri Pake H ya Gak pake Eh pake H ya Peri banget Kita pake skill 3 aja nih Biar bisa kabur temen-temen Kenapa? Karena kalo pake skill 3 Eh Kita bakal nambah Musbit Nah apa loh Temen kita bisa selamat loh Malok loh Sakit kena bumum atom bro Nampus Dapet satu lumayan Kabur Caw ya Caw Caw tuh artinya apa bang Caw Caw Mati gak tuh Oh gak mati Dapet 2 temen-temen Alisnya juga mati Ternyata saya gak melatiin Jadi kita bisa Kembali lagi ke lain kita Karena gak ada yang jaga Gak usah pulang Kenapa bang? Karena kita ada Phoenix chair Yang siap Memberikan dan menyembuhkan Ketumbar kita dari Rasa perih Yang begitu mendalam Karena Karena Itu bakal hilang Kalian bakal lihat bentar lagi Biji ketumbar kita bakal sembuh Hanya dalam sekejap Karena Begitu besar Kasih Phoenix chair Tangisan Phoenix Gila Air mata Phoenix Bener-bener Membuat kita segar kembali Jadi Kita bakalan Cicir-cicir Pak X1 Gak kena Bego banget Gampang banget ngerahin ya Jadi ini Saya rekomendasi banget Buat pemain Mage Buat pake Mini perih Dan beli Harganya murah Gampang dipake Demainnya sakit Perfect banget Khususnya Untuk temen-temen yang mau Jadi pro player Mage Harus bisa pake Krixi Gila banget Krixi Gila banget Hero-hidup kayak Violet sebenernya Gak kuat kalo ngelawan Krixi Kalo Krixinya Apa ya Tau positioning ya Tau cara Mengantisipasi serangan dari musuh Waduh Parah lah Parah Karena Pokenya si Krixi Sama sakitnya Dengan pokenya si Violet Bedanya cuman satu doang Krixi gak bisa mukul tower Gitu doang Sayang banget Jadi kalo Krixi bisa Kena tower gitu ya Udah lah Udah apa Udah pasti Hancur gamenya Kacau bala Gak kacau bala Gak kacau bala Bego Matiin jokernya Cuk cu Aduh gue gak ada skill Tidua gue pake Tadi Aduh Gak mati Ya sudah lah Aduh Untung kayak kena Nyaris Kena Oh nice Kena sekali 500 doang Belum berdamage gede Jadi kalo Damagenya udah 1000 Itu baru berasa Temen-temen Kena HP musuh Rata-rata Di awal itu Sekitar Kalo tank itu 5000-6000 Kalo hero-hero Archer itu 3000-4000 Tank itu 5000-6000-7000 Gitu lah Mungkin Kurang-mungkin Lebih Lebih kurang ya Gila Jadi Gimana sejarahnya Dia bisa jadi mini perih Bang Karena dia bentuknya Seperti perih Jadi dulu itu Saya gak tau Mau kasih nama apa Jadi tiba-tiba Ada orang yang bilang Bang ini perih Bukan kupu-kupu Oh iya ya Bener ya Baru terlintas Oh iya Mini perih ya Dia kan turun dari kayangan Betul banget Betul banget Betul banget Gak jelas Cerita konyol Bina ajaib ya Gitu doang ceritanya Jadi ide itu Datang dari otak kita Terlintas sesaat itu Kita harus langsung Eksekusi Kita catat ya Terus kita eksekusi Itu yang saya lakukan Selama ini Gila Emang ide lu apa bang Perasaan biasa aja Itu ide lu Enggak ya Gak ada ide yang biasa aja Ide itu semua Biasa banget Biasa banget ya Bukan biasa aja Semuanya pake banget Aduh Matiin matiin cu Ih gak mati Gilder Aduh gak kena Excalibur Jangan disimpan-simpan cu Jangan disimpan-simpan Kalau tadi Lebih awal mati dia Dibilang sama bapaknya Ditembak Di Excalibur aku Kan bangga kau Aku sebagai temen kau Itu bangga Matiin cu Cuk Setitik li Aduh Aduh gak mati lagi Kocak Violetnya Gak dikasih Pukul Gepur dia Oke Sinanya dia ngekiliin nih Mantep-mantep Jadi Jadi kalau main violet temen-temen Jangan Motor ke depan Saya bingung banget Setiap saya main Ketemu violet Setimnya selalu kayak gitu Pusing Pala Barbie Jadi untung Violet kita ini mainnya Oke banget Ya dia tau Jaga jarak Nah Dia mundur ya Kalau muter ke pinggir ya Jangan muter ke depan Nice Nice Gue habis mana Gue harus naik level Cepet Oke kita bunuh Jokernya Jokernya Aduh gak kena Bego banget Gue Sini Bantuin cu Joker cu Sekarat cu Eh Koplak Joker Joker Ih Gila Oke banget Dia punya sil Sekali Sekali Oh my god What the hell Kena silnya alis Gila peru banget Alisnya ya Boleh Boleh Gila banget Dia sacrifice dirinya ya Dia kayak Pergi Pergi mie perih Demi kebus Saya rela meninggal Oke Dia rela meninggal Demi istrinya Jadi Ten itu istrinya siapa bang Ten itu istrinya Adalah Mimi perih Dia adalah Jadi Dia adalah Ini ya Crixie Crixie Jadi Suami saya Tadi gak Tadi ya Disedih tadi ya Suaminya meninggal dunia Dan bisa hidup lagi Tenang aja Gamers never die ya Gamers itu Apa namanya Respawn Jadi dulu ada berita gitu kan Gamer meninggal Terus Pada Commentnya Commentnya bukan turut berduka cita Baya Cupu Goblok ya Gamer never die Gamer itu Hidup lagi Respawn lagi Betul bu Betul banget sih Emang Gue main game Rata-rata Respawn semua Jarang ada game Yang langsung game over Gitu gak ada sih Kayaknya Semua game Respawn lagi Wut Si Ras ya Soan ya Ras Muhammad Jadi temen kita Mati gak guildernya Mati Nice banget Nice banget Jadi kita bisa Temen kita Kita dari pusher malah Lumayan lah Kita kanan gak mau hancur ya Temen kita bisa hancurin nantinya Aduh Kita bisa pake skill 1 Nice Nice Kita bisa ke atas lagi Atau ke tengah dulu ya Kita ngepuse tengah aja Karena musuhnya Biar kita ilangin rasa Konsentrasinya Nakrot ke bawah Kita ke tengah Nakrotnya Ngancurin tower yang bersisa Apakah dia mati Oke dia bisa kabur Jadi Kalau enaknya Mipri itu ya Dia itu Cooldownnya cepet banget Gila Liat tuh demik kita Buset Dia gak ada magic defense itu pasti Mati Gila demiknya kita Temen-temen 2000 Buset itu Kita lompat aja Langsung Debung skill 2 Oh my god So pro man The next level of Mipri Perih banget itu Perih Alasannya kenapa Nama Mipri perih Karena perih banget Demiknya Gila Tambah lagi kan Satu ide kan Langsung dieksekusi Di tempat Kepikiran Berkepikirannya Yoi bro Jangan bilang siapa-siapa bro Mumpung baru inget gitu loh Eh ada ras Ras Oh baru satu kali kena S gitu Temen-temen Bayangin ya Kalau dua kali Neraka pun tidak bisa Menyembunyi rasa penasarannya Oh mati Kedebung Nice Gila gila Pro banget Pro banget Jadi ini bener-bener Hero yang sangat Saya rekomendasiin banget Enak banget pakenya Dan demiknya itu Gak manusiawi Gak manusiawi Dan ini kita bikin Full burst demik Artinya apa Kita mainnya full demik Jadi temen Musuhnya siap-siap terkejut Lihat demik kita yang Super gede banget Dibandingkan dengan slow Lihat tuh demik kita Gila Gak tutum Langsung mati cuy Buset dan neraka Siap menunggu mereka semua Temen kita mati Kita bantuin Aduh kena stun Hoki banget dia Oke Gak masalah Sayangnya kita gak bisa maju Gak bisa nge-push ini Susah ini Kita ganggu-gangguin aja ya Kita gangguin towernya gitu ya Joker takut men Takut Aduh matilah gua Goblok Lu bang Lu kalo udah sendirian Pulang Jangan so-soan Jangan sok gaya-gayaan Udah jelas Joker bisa ngakil lu Dengan muda gitu loh Iya sih Itulah Ini dari Dari video ini Kalian bisa belajar ya Kalo kalian sudah sendirian Kondisinya udah kayak gitu Saatnya pulang temen-temen Jadi code of the day hari ini adalah Jangan sok jagoan Iya bener banget bang Sering banget gua main Itu ada tim Ini bukan gua yang ngomong Ini kalian yang ngomong Sering Sering banget gua main Seteam itu Udah tau gak bisa nge-push Dipasa Akhirnya mati Terus gerak comeback Nah itu dia yang gua masuk Jangan sok-sokan Kalo udah menang Jangan sok-sokan Kedepan throwing gitu loh Karena ini bukan dota Kalo dota itu enak ya Ngetrow-ngetrow gitu Karena mereka throwingnya Jauh lebih keras Disini lembek banget gitu loh Mungkin nanti bakal Dioptimalisasi lagi Supaya jauh lebih efektif Oh my god Gila keren banget lu bang Teori lu Yoi bro Itulah gunanya otak Soan banget ya Jadi orangnya Musuhnya masih mati dua Kita masih aman Aman raya Taman raya bonggor Aman raya bogor Siapa yang pernah keaman raya bogor Gua bang Gua pernah juga sih Seru juga Oke nice Ada museumnya gitu ya Binatang-binatang aneh gitu ya Oke Udah end kayaknya Nice banget Nice banget Jadi temen-temen Gameplay dengan mie perih Perih banget Dan saya rekomen banget Buat ini para player pemula Belajar makin kiksi Karena seru Dan kita gak jadi MVP Sayang banget Kita mati sekali Kalo gak mati kita jadi MVP Jadi buat temen-temen terhibur Jangan lupa tekan subscribe Karena kita bakal update lagi Setiap harinya Dan pastinya Lebih seru lagi Dan see you again In the next video Bye-bye